Intro Terima kasih saudara Anda bergabung bersama kami di Sapa Jatim masih membahas mengenai penyiaran perkat bangsa dan diseminasi informasi. Di studio kami masih bergabung dengan Ibu Amalia Rosyadi Putri, Komisioner KPID Jatim dan juga Bapak Bambang Budiono, dosen dari FISIP Universitas Erlangga, Surabaya. Baik, tadi kita membahas mengenai hoax, saya ingin bertanya ke Pak Bambang. Pak Bambang ini hoax ini semakin menggurita bisa dibilang ya, sangat-sangat berbahaya. Tetapi masyarakat juga sulit sekali untuk memilah-milah mana informasi yang tepat, mana informasi yang hoax yang terutama memecah belah bangsa. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menyaring informasi-informasi hoax tersebut? Ya, memang buat masyarakat itu bukan hanya masyarakat yang kelas bawah atau berpendidikan rendah. Masyarakat berpendidikan tinggi pun itu rantan terhadap hoax itu. Karena kita kadang-kadang nggak tahu ya bagaimana sumber informasinya, lalu kelihatannya analisisnya bagus sekali, ternyata itu tidak gitu ya. Itu luar biasa memang. Jadi saya melihat ada beberapa hal yang harus diperkuat oleh berbagai elemen masyarakat, bukan hanya KPID ya. Tapi lembaga-lembaga penyiaran maupun publik pada umumnya. Itu ketika ada berita-berita yang menarik ya, terkait dengan misalnya gejolak publik di luar, gejolak politik, gejolak ekonomi. Itu ada semacam iklan, entah dari KPID atau dari pemerintah. Kalau ada yang membingungkan atau meragukan, silakan kontak di nomor ini untuk itu, untuk memastikan apakah ini hoax atau tidak, supaya sebelum dia menyebarkan ke grupnya yang lain, dia punya itu. Dan itu selalu harus muncul di tiap-tiap misalnya di tiap-tiap lembaga penyiaran ya, seperti itu. Lalu dari lembaga penyiaran mungkin juga membentuk semacam armada-armada yang bisa mendorong partisipasi publik. Armada-armada ini tidak harus menjadi anggota KPID, tapi kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok pelajar, kelompok-kelompok guru yang bisa didorong supaya mereka melakukan literasi media kepada publiknya masing-masing. Nah itu jejaring itu menurut saya harus didorong oleh KPID karena sebetulnya hoax itu menjadi keprihatinan orang, sudah keprihatinan masalah. Banyak orang yang begitu marah dengan hoax itu, kecewa dan kadang-kadang sudah terlanjur share ke grupnya, tiba-tiba oh ini hoax dan sebagainya. Kemudian yang kedua menurut saya, banyak hoax itu kalau itu terkait dengan ekonomi politik itu selalu menyentuh apa yang oleh Al-Alanain disebut, dia menyentuh wilayah croc brain atau otak reptil manusia. Nah begitu otak reptil manusia itu tersentuh, mereka akan langsung bereaksi sangat cepat. Misalnya berat berita kematian pejabat, misalnya, begitu ini badal itu hoax misalnya, itu akan langsung menyentuh otak reptil masyarakat. Dan dia akan menyebarkan dengan cepat supaya dia mendapat pengakuan dan sebagainya. Tapi yang tersentuh bukan kognisinya, lebih afeksi dan lebih dalam lagi dia rasa ketakutannya, rasa kebanggaannya, rasa kehebatannya, itu yang langsung disentuh. Saya beralih ke Ibu Amalia. Ibu Amalia terkait harapan dari KPID untuk menghasilkan penyiaran yang edukatif dan juga bisa menampilkan nilai-nilai perkat bangsa. Seperti apa yang dituju oleh KPID? Ya, tentunya Mbak Firjin, ini juga tertuju kepada Kompas sendiri pun ya. Karena apa? Seperti kewajiban TV berjaringan yang ada di wilayah layanan daerah ya, kalau Kompas di Surabaya kan ini. Itu kita mendorong dan mewajibkan, bukan hanya mendorong, bahkan mewajibkan 10% konten lokal. Nah kita berharap selain konten lokal pun ini juga ada muatan-muatan terkait dengan muatan kebangsaan. Dan paling enggak kan sebelum tayang itu ada anak-anak kecil yang menyanyikan lagu Indonesia Raya atau ilustrasi seperti itu. Jangan sampai Mbak Firjin, ya anak-anak kita ini enggak bisa hafal lagu Indonesia Raya. Kalau Indonesia Raya bisa mungkin lagu-lagu nasional. Jadi memang KPID melakukan mendorong secara langsung kepada pelaku media penyanyi. Dan itu tertuang lagi Mbak kepada PTK SPS, itu kewajiban 10% konten lokal. Kemudian kita juga mendorong untuk bisa di hari-hari peringatan PHBI, peringatan Hari Besar Nasional, PHBN itu untuk bisa memutar lagu-lagu Mbak. Dan menayangkan lagu-lagu dan mungkin seperti Pak Babang juga untuk menampilkan tokoh-tokoh bangsa itu. Agar masyarakat lebih terinspirasi. Mohon maaf saya harus potong, percakapannya masih menurut sekali, tetapi karena durasi yang tidak memadai maka kita harus menutup. Terima kasih Pak Babang, terima kasih Ibu Amalia, semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke, mungkin saya 10 detik tidak ada, waktunya sudah habis ya, untuk bisa hotline di aduan KPID. Baik, terima kasih saudara dan kita akan kembali lagi di Sapa Jatim edisi selanjutnya. Saya Virjian Tiko Suma, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!